Intro Sekarang saya mau sedikit perbicaraan mengenai visinya Bahwa pendidikan masyarakat adat ini adalah bagian yang tidak terpisahkan Dari upaya kita menjawab tantangan-tantangan global hari ini Bahkan saya sekali bilang, tanpa kita mengenali adat kebudayaan kita Maka jalan ke depan ini akan sangat sulat Dan itu, kalau kita baca saja, banyak sekali laporan internasional Ambil aja UNDP, ambil begitu banyak organisasi internasional Ambil semuanya membuat prediksi, di dalam 10, 20, 30 tahun ini Kalau jalannya kita ini sekarang sama seperti sekarang ini Maka masa depan itu akan agak sulat Dan saya biasanya mengambil laporan dari lembaga pembangunan di PBB yang namanya UNDP Lembaga ini pada tahun lalu membuat satu laporan yang saya kira sangat penting Saya sih menganjurkan teman-teman di KMA Nanti menerjemahkanlah peringkasannya itu ya sehingga bisa diakses oleh semua Laporan itu mengatakan kurang lebih begini Kita saat ini memasuki satu jejaring ketidakpastian berat Yang satu jejaring ketidakpastian berat Yang kejaring ketidakpastian berat ini dibentuk oleh 3 hal Pertama, perubahan yang terjadi pada planet kita, bumi kita ini Perubahan-perubahan yang dalam 20-30 tahun terakhir ini Dampaknya sangat besar Sangat besar Kebetulan saya tidak terlambat karena tadi pagi Ikuti acaranya teman-teman Nilai tradisional Dan berbicara tentang laut Saya berada meli disini Itu saya tidak perlu panjang-panjang bercerita Tapi saya kira banyak dari kita yang ada disini juga tahu ya Perubahan yang terjadi dalam 20-30 tahun terhadap hutang-hutang kita, laut kita Banyak sekali tempat yang menjadi tempat tinggalnya Wilayah uninya dari masyarakat adat Mengalami perubahan yang sangat besar Dan ini bukan hanya soal hak Pestana, bukan hanya hak atau sumber daya dan sebagainya Itu saya kira kita semua sudah sangat sering diskusi tentang itu Tapi dampaknya terhadap generasi mendatang itu juga akan luar biasa Kalau pemanasan global ini terus berjalan Dan dia memang berjalan terus Ya Maka di tahun 2050 Ya Ada banyak sekali komunitas kita yang tinggal di tersisir habis Habis Sudah tidak punya lagi wilayah unik Dan itu sudah terjadi Bukan ini bukan apa namanya Bicara tentang orang-orang yang jauh Tapi sudah mulai terjadi sekarang Yang mesti kita pikirkan bukan hanya bahwa Wah berakhirlah kehidupan Enggak Orangnya tidak aman Kalau kita perhatikan yang sekarang terjadi di Afrika Tersebut banyak dari tempat di dunia ini Mereka bermigrasi Dan sekarang ini sudah ada jutaan orang Pindah ke tempat tinggal Karena presisi kini Jadi presisi kini bukan cuma soal air laut menjadi lebih hangat Dibiaikan ikan-ikan hilang Ya bukan hanya soal salinasi dari air asin Kemudian membuat perubahan di dalam ekosistem laut Tapi dampaknya terhadap kehidupan sosial ekonomi dan kultural itu besar sekali Para ahli saat ini sedang mendokumentasi Apa aja itu pengaruhnya Dan apa kemudian dampaknya Terhadap kehidupan kita dalam jatuh Itu yang pertama Dan kedua Yang disebut dari UNDP Adalah transformasi sosial yang sangat cepat Dan salah satu yang menyebabkan transformasi sosial ini Adalah perkembangan penggunaan teknologi digital Ambil semua kita disini Saya juga menggunakan HP ya Smartphone Dan bangun pagi yang pertama kali dilihat smartphone nya Bukan lagi pasangannya Pasangannya bangun yang kedua yang ditanya Kalau ditanya Jadi ini sudah mengubah perilaku sehari-hari kita Yang datang disini saya juga Angkatan-angkatan paling jauh milenial Tapi kalau perhatikan generasi alpha hari ini Yang usia maja Ya mereka lahir dengan teknologi itu Beda dengan saya belajar ya Karena tadinya gak punya Jadi kenal Akhirnya sekarang masuk gitu ya Kalau generasi yang baru ini Mereka lahir dengan ini Dan gap yang tumbuh Ya kesenjangan yang tumbuh antara generasi yang sekarang Dengan orang tuanya Itu sudah jauh sekali Saya cukup yakin yang diatas kepala empat itu Pasti gajar-gajar smartphone dari anaknya itu Gimana cara pakenya Fiturnya apa saja Segala macam Gitu ya Pasti sudah boleh balik Pasti bilang Bapak ini bodoh Gak tau lu tanya Dan gap yang saya kira Kalau kita terjemahkan dalam dunia kehidupan kita Ya akibatnya juga sangat serius Ya Saya baru-baru ini Baca Laporan tentang kesehatan mental Ya Pada anak remaja kita ini sangat menghawatirkan Lebih dari 30% Anak Indonesia ini Mengalami masalah tugas buat mental Ya Beda dengan generasinya Generasinya Pak Edi Generasi Pak Edi ini kalau Kalau suka ada di video-video yang Kalau ketabrak apa itu Dibiam aja Ya Kalau yang sekarang ini juga Masalah itu sangat Apa Terganggu ya Dengan banyak sekali hal Dan ini gap Kesenjangan yang sangat serius Kalau kita perhatikan Kalau kita perhatikan di dalam masyarakat secara seluruh Nah itu transformasi sosial yang kita ada Ya Teman-teman Ini penting sekali Teman-teman yang di masyarakat adat Boleh bersyukur masih hidup dari petani Dari nelayan dan seterusnya Di kota Sekarang ini Orang dalam 10 tahun mendatang Akan berhadapan dengan kenyataan Pekerjaan-pekerjaan dia itu hilang Karena digantikan di Indonesia Yang namanya Kekerdasan buatan dan segala macam ini Dalam waktu gak terlalu lama Itu akan menggantikan banyak sekali Tugas-tugas yang Ada dalam profesi-profesinya Masa-masa buatan Dan itu jelas pengaruhnya ya Kalau sudah capek sekolah Ya S1 ke S2 ke Sampai S3 Tiba-tiba pekerjaannya gak ada Karena sudah bisa digantikan oleh Mesin Dan tinggal menemukan waktu Dalam 20-30 tahun lagi Dokternya ada Ya Karena sebuahnya sudah bisa dikerjakan Dibaca Secara lebih akurat Ini transformasi sosial Jadi hal kedua yang ditunjuk oleh UNDP adalah itu Nah kita bicara masa depannya Kita bicara 20-30 tahun lagi Hal ketiga yang dilihat Adalah Meningkatnya konflik Ya Dan ketegangan Di seluruh dunia Dan urusannya Kalau diperhatikan Mau dicari-cari Ujungnya ada sumber daya Mau lukerang murah hidup Dan sebelumnya Dan ini juga dilihat sebagai sesuatu yang sangat berlang themselves Terhadap bumi Dan kalau kita perhatikan dengan serpat Soal iklim soal kesenjangan sosialis atau transformasi tadi dengan konflik-konflik sebenarnya saling dulu dia membutuhkan satu rangkaian dalam rangkaian ini penuh kecilan nah ini bukan saya sentuh menangani takut maksudnya justru kita mau lihat kenapa dia bisa sampai seperti ini dan disinilah kita melihat batas-batas dari apa yang kita sebut kehidupan modern modernitas itu ternyata gak bisa jawab soal-soal ini bahkan dia menjadi bagian dari masalah ini krisis ikin kenapa dia muncul ya karena di dalam doi yang modern ini produksi tangan bukan lagi untuk menurut kebutuhan tapi produksi tangan itu untuk di perjualan belikan sehingga produksi tangan menggunakan sumber daya yang begitu besar, tanah-tanah air bersih apalah yang kurang dan segala macam untuk memproduksi jutaan ton bahan tangan apakah bahan tangan dikonsumsi riset menunjukkan 40% dari yang diproduksi itu tidak pernah sampai ke menjepangkan orang padahal padahal resources yang digunakan dan sumber daya yang digunakan begitu besar ini produk modernitas dengan segala macam ilmu ajabarnya itu konflik sama hal persenjataan semuanya produk ini jadi kita lihat batas-batas dari dunia modern itu ternyata ini bukan saya sedang begitu besar dan disini saya kira pentingnya kita berbicara tentang pendidikan masyarakat agar karena untuk menjawab soal-soal tadi kita memerlukan resources yang ada di dalam masyarakat agar ini bukan saya sedang apa namanya mengelulukan masyarakat agar bukan tapi ini kita bicara kenyataan saat ini banyak orang di dunia ini mencari jawaban terhadap soal-soal yang tadi saya sebutkan gimana caranya menjawab kalau mau dikejar dengan sains dan teknologi gak ketemu tapi dia bisa mencari berbasis pada kearifan yang dimiliki oleh masyarakat kenapa demikian sistem kehidupan modern kita usianya tidak lebih dan tidak lebih besar oke di bumi masyarakat agar sudah hidup di dalam bumi ini lebih dari 3.000 bahkan ada yang lebih dari itu jadi kalau bicara tentang pengetahuan dan kegunaannya bagi keutuhan masyarakat sudah teruji gak perlu lagi ditanya-tanya kehidupan modern sistem modern kita ini yang sangat perlu dipertanyakan dan terus-menerus dibicarakan jadi kalau mau bicara tentang dimana kita mencari resources salah satu yang terpenting adalah kearifan yang ada di dalam masyarakat ada di dunia jadi saya bicara tadi pentingnya pendidikan masyarakat untuk menjawab soalan kita terdepan jadi bukan soal masa depan pendidikan masyarakat saja kalau soal soal teknikal bagaimana kelembagaannya bagaimana saya kira yang ada di sini punya pengalaman cukup untuk mendiskusikan secara mendalam bagaimana caranya membuat saya terbaik jadi isu saya tapi apa visinya dari kita menembangkan pendidikan masyarakat ini buat saya bukan sekedar memenuhi hak dari masyarakat untuk mendapatkan pendidikan itu satu hal tapi bagi saya dia sebenarnya punya potensi untuk menjawab banyak sekali soal kalau dilakukan benar-benar gitu ya jadi untuk itu saya kira layanan pendidikan masyarakat terlalu kita terkuat jadi masih mantu Pak Direktur kalau mau dibacakan saya dan kira-kira kalau berlayar ke utara kadang datang dari tidak terduga saatnya kita angkat suara memajukan sekolah sekarang juga jadi kesempatan kita untuk melaksanakan pendidikan masyarakat ini jauh lebih besar daripada sekedar tadi secara formal bikin sekolah dan seterusnya itu implementasinya tetapi visi yang ada untuk menjalankan diri semua saya kira perlu kita diskusikan perlu kita kembangkan sehingga kita bergerak ini bukan cuma sekedar memenuhinya perlu ada sekolah ada di game saya kira kalau bagian itu teman-teman punya pengalaman baik nah jadi saya kira bagian besarnya itu ya soal kenapa dia teman-teman mudah-mudahan cukup jelas dan ini bukan perkara seterhan karena yang disebut masyarakat padat kalau dulu tidak hanya tradisi itu pernah untuk waktu yang cukup lama dianggap bagian dari masalah kalau ikut teori modernisasi tahun 70-an yang ada di dalam pembangunan kita ini tradisi itu dianggap penghabar bahkan arahannya kalau dulu tahun 70-an gimana caranya melepaskan orang dari tradisinya yang mengandalkan itu nah sekarang kalau sudah lihat melepaskan orang dari tradisi itu ternyata kerubian yang diterita tiba-tiba itu kesan sekali karena tadi ada banyak resources ada banyak sumber daya yang begitu penting untuk lanjutan hidupnya masyarakat kita ini pelanjutan hidupnya manusia yang hilang karena tadi adat dan tradisinya dikesampingkan dan saya kira kita semua disini mengalami bahwa itu bukan pekerjaan yang mudah bagaimana mengintegrasikan kembali memperkuat pengaruhi pendudukan dari adat tradisi pengetahuan lokal dalam sistem yang lebih besar tapi saya pikir sebagian dari pejuangan kita mestinya diarahkan ke sana bagaimana mengintegrasikan itu tidak cukup hanya dengan sekedar kita melaksanakan tapi kita betul-betul bisa membayangkan menjadi bagian dari solusi untuk menjawab persoalan yang ada di di depan nah tentu tugas seperti ini perlu kita urai sehingga bisa dikerjakan jadi tidak berhenti dimingkat retorika tapi untuk itu bisa kita jalankan dan untuk itu saya kira mengundang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan sudah memberikan jalan sederhana sekali salah satu jalannya adalah melakukan perlindungan dari kekayaan budaya yang kita miliki pengetahuan lokal itu luar biasa banyaknya ini banyak yang pakai waspra tradisional pakai batik dan segala macam semuanya itu adalah bentuk pengetahuan yang banyak pakai tutup kepala dan seterusnya ada nilainya di sana ada artinya dari semua itu dan itu semua adalah kompendium impunan pengetahuan yang luar biasa yang sayangnya di dalam masyarakat kita sekarang dan ini termasuk tradisi risa nyanyian tarian dan seterusnya itu adalah bentuk pengetahuan sama berharganya seperti buku di perpustakaan tapi sayangnya banyak dari kita sekarang ini berpunak saran sudah gue dahulu pada bahasa yang kayak gitu udah gak tau lagi maknanya ini apa ya makna dari kain yang saya gunakan ini apa ya sehingga kadang-kadang salah alamat atau salah salah kostum salah kostum kain yang mesti diliturakan pemakaman di bawah katakan perkawinan gitu ya jadi mengeruakan itu apa sebenarnya gitu ya jadi soal-soal seperti ini literasi seperti ini yang saya kira harusnya menjadi esensi dari pendidikan orang kita mengenali kembali mengajarkan kembali kemampuan untuk memahami itu semua itu yang ya saya tadi ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dari media yang sifatnya apa namanya di permukaan gitu ya ya orang ya mohon maafin bukanlah ngomong kritik kemampuan juga sendiri tapi muatan lokal ya gak cukup hanya dengan mengajarkan kulit itu kayak jadi kayak dekorasi aja kalau dia memang sungguh-sungguh maka dia harus betul-betul menyerah dulu saya kira gak apa-apa jadi sedikit yang diadakan mau semuanya banyak ya menghafal segala macam gitu tarian dari daerah ini apa gitu tapi ada dia kan lupa lulus lebih baik dia bisa mempraktekan satu daripada dia mengenal 10 dan lupa setelah dia lulus dan tidak ada jalan yang lebih baik mempelajari semua ada kekayaan budaya kita daripada dengan cara menjalankannya kalau dihafalkan itu boleh selamat tinggal lulus SMA atau lulus sekolah kapanpun dia masuk ke dalam tahap berikut itu sudah jadi tidak akan tepat tapi kalau dia mengalaminya dia melakukannya dia menggunakannya mempraktekannya dalam masa harian misalnya lah itu akan bisa melekat di dalam dirinya itu kan yang kita harapkan ya dan itu adalah bentuk pelindungan kekayaan budaya kita yang paling ambil kalau dia menjadi kembali menjadi bagian bagi masyarakat kita tentu semua harus tukur dengan dokumentasi yang baik dan seberusnya kerjanya direktoran yang kita lakukan ini kedua ini soal pengembangan ya pengembangan dari kekayaan budaya kita ini dari adat dan segala macam ini untuk pendidikan dan di dalam undang-undang nomor lima dipilang pengembangan ini nanti arahnya untuk apa untuk memperkuat identitas untuk memperkuat ketahanan budaya bahkan untuk kesejahteraan nah aspek ini saya kira masih kurang dibahas orang biasanya berkata aduh kalau belajar tradisi dan segala macam mencinta waktu ada duitnya jangan salah sekarang ini sudah terlihat bagaimana yang namanya pengetahuan lokal ternyata memiliki nilai untuk kesejahteraan itu luar biasa besar pernah dengar yang namanya wellness wellness ini apa sih kesehatan kemungkinan tapi yang berbasis pada pengetahuan lokal ini satu industri yang sekarang inginkan perkembangannya paling cepat di dunia saat ini sekitar 12% per tahun ditumbuhnya karena semua orang takut mati takut covid takut segala macam maka dia ingin membetengi dirinya menjadi sehat dengan segala macam cara bukan hanya pergi ke dokter tapi itu wellness sekarang berkembang besar kalau kita sadar bahwa 20% dari obat yang kita konsumsi itu basisnya asal-usulnya dari 20% itu adalah pengetahuan lokal maka di dalam wellness itu angkanya mahal lebih besar lagi saya duga 80% dari produk-produk yang disebut wellness ini adalah sudah dimonetrisasi orang itu sudah jadi industri miliaran dolar tapi masyarakat atasnya tidak berapa karena apa? karena pendidikan kita masih pada taraf pengetahuan dan segala macam kita perlu manajemen disini saya kira ketemu diantara pendidikan masyarakat karena pendidikan formal bukan dua hal yang penting ini yang saya kira penting juga untuk penerbangan serah jadi bukan kemudian belajar tentang ada hal yang menjadi tidak penting kita perlu mengkombinasi kekayaan budaya yang kita miliki dengan sains dan teknologi dengan banyak sekali perangkat-perangkat pengetahuan modern dengan begitu dia akan bisa tumbuh berkembang menjadi kekuatan yang kita inginkan itu kurang lebih langkah-langkah jadi ada pelindungan pembangun 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 dan sebelum ini jadi produk panjang saya akhiri ya bapak untuk memastikan pendidikan adat ini bisa berjalan berbaik saya lihat di perangkat acuan katanya ada 3 atau 4 model di dalam model pendidikan adat yang sekarang ini ada kita jangan berpikir apa istilahnya mutually exclusive jangan berpikir bahwa satu lebih hebat lebih penting dari yang lain tidak masyarakat-adat kita sangat berada maka bentuk pengetahuan lokalnya juga mungkin sangat berada cara mentransmisikan meneruskan pengetahuan dari generasi-generasi juga mungkin ada terbeda ada yang lebih visual masyarakatnya lebih senang bermain dengan wasra dengan silat dan seterusnya ada yang lebih auditif lebih auditif lebih mengerakkan maka nyanyian menjadi lebih penting ada yang rasa melalui makanan dia jauh lebih ini yang mesti kita ambil yang mesti kita serang mesti kita pelajari kalau dia bisa datang dalam berbagai bentuk jadi jangan pernah mengeksklusif membuat itu menjadi eksklusif kalau punya paling hebat oh mungkin berlaku untuk temanmu tapi belum tentu dia berlaku yang kita perlukan hari ini mencari bagaimana kain-kain yang dalam begitu banyak bentuk yang ada di luar sana dan mengkombinasi ini pekerjaan organisasi yang tidak sederhana saya harap forum kita ini bisa juga mulai mendiskusikan itu karena kalau selalu penegakkan hak bagaimana caranya membuat sekolah saya kira gak perlu masuk ya udah mahir lah kita untuk melaksanakan sekarang tantangan kita udah berbeda tantangan kita memastikan kalau pendidikan ada dan akhirnya bisa berkontribusi pada kemajuan keberdayaan secara umum dan menjawab persoalan-persoalan global yang kita hadapi masyarakat dan inilah akan menjadi tumbuhan harapan bagi masa depan yang lebih baik dan saya berharap semua yang ada di sini bisa mengandungkan membuat dunia juga menjadi lebih baik saya kira itu yang bisa disampaikan terima kasih sekali lagi semoga semua berjalan lancar saya menunggu nanti rumusan di akhir dan mudah-mudahan di komunikasi dan di CPDN dan teman-teman di unit yang lain membuat skema dari pendidikan dan perintegrasi dalam skema pendidikan nasional juga menjadi lebih solid saya kira itu terima kasih sekali lagi saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om salju 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 ayat selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih